Tegas, Haji Faisal tolak tanggapi kabar Fatli Faisal dan Rebecca Kloper balikan. Haji Faisal tegas mengatakan tolak menanggapi kabar Fatli Faisal dan aktris Rebecca Kloper balikan. Kabar Fatli Faisal dan Rebecca Kloper kembali merajut jalinan asmara, terdengar kembali akhir-akhir ini. Sebelumnya, Fatli Faisal dan Rebecca Kloper dikabarkan sempat putus setelah video aktris blasteran Australia itu viral. Ditanya mengenai kabar putranya dan Rebecca Kloper balikan, Haji Faisal selaku ayah Fatli Faisal pun memberikan pengakuan mengejutkan. Dengan nada meninggi Haji Faisal menegaskan tak mau memberikan komentar apapun mengenai kabar hubungan Fatli Faisal dan Rebecca Kloper. Bahkan Haji Faisal pun sudah menyebut Rebecca Kloper dengan sebutan, orang lain, dalam kesempatan itu. Jangan lu tanya urusan orang lain, lu tanya urusan anak saya, tegas Haji Faisal dikutip dari Youtube Selepon Cam News, Senin tanggal 11 September tahun 2023. Ia pun enggan memberikan keterangan ketika ditanya soal kabar putranya kembali merajut tali asmara dengan Rebecca Kloper. Urusan, orang lain saya tidak mau jawab, sambungnya. Menurut Haji Faisal, dirinya bukanlah sosok yang kompeten memberikan jawaban atas hal tersebut. Saya bukanlah orang yang kompeten menjawab urusan orang lain, dan saya bukan seorang pakar, bukan seorang ahli, saya masyarakat biasa, terangnya. Dalam kesempatan itu, pria yang akrab di Sapa Opa Gala itu juga tak ingin cerita masa lalu keluarganya kembali diungkir. Kalau yang dulu ya sudah dulu gak ada cerita lagi, sudah tutup, jangan itu-itu melulu diulang, tandasnya. Dalam kesempatan lain, Haji Faisal terang-terangan mengaku tak, serg, lagi dengan Rebecca Kloper. Bahkan menurutnya, antara ia dan Rebecca Kloper sudah tak ada lagi kecocokan. Ah iya iya, kurang serg. Betul kurang serg bersama BK, iya. Sudah tidak nyambung lagi sama mereka, ujar Haji Faisal. Suami Dewi Zuryati itu pun beranggapan sebagai orang tua wajar menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ya gimana, kalau sudah seperti itu bagaimana? Kamu selaku orang tua nih sekarang nih, apakah kamu akan membetulkan anak kamu seperti itu, sambungnya. Bahkan menurut Haji Faisal permasalahan mengenai Rebecca Kloper itu sudah selesai. Apalagi persoalannya sudah dingin ya, artinya traumanya sudah hilang. Saya rasa kita sudah harus berpikir, pungkasnya.